Karena 15 tahun Mas Sundirah tinggal di gubuk ini Dan suatu nanti akan diruntuhkan Itu saya udah gak kebayang banget sedihnya kayak gimana Tapi Itulah perjalanan Oke baik teman-teman Terima kasih Buat supportnya Tetep support terus channel ini dengan cara Tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih 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 Hai mati umat mana apa mesin Abi kemarin di bumi keknya saya tuh saya tuh saya alhamdulillah Hai aku ngomong-ngomong Pami pengawasan saya pada di bumi saya hehehe Kami ke kota dayuhnya Hai Agung 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 lagi kadi Osa No hiji nama aneh hiji nama cekapan oke Mami ageng tinggalkan neng Risma ke neng Risma di pengalitankan Kak dokter eka dokter di Alitana kemananya di Alitana maka tuh kata ini katakan gait atuh jadi kata Mbak baju yang kemarin kemudian saya beliin yang satu mejanya eh apa sih menjanya yang satu cukup yang satu lagi gomrang ya nanya gomrang nanti neng Risma yang yang ini yang kecilin ketukang karma jadi memang teman-teman eh apa namanya ini keberkahan ini bukan hanya didapat oleh ema di semua teman-teman asli asli semua-semua banyak banget orang yang berkah dari ema ini terasa banget gitu kan ya jadi dilihat disini juga warga yang lagi gotong royong nah ini tradisi kita emang gotong royong nah sekarang kita tadi kita lihat ibu-ibu pada ada yang ngakutin batak kok eh apa pasir dan lain-lain gitu mak abis itu mesur jeruk akan tunang motor dari canak selamat menikmati alhamdulillah ya bapak-bapak pejuang ya tuang pak waduh sadang uang heh untuk MacI maju Hei atau di beting mah DP nih hikmatnya kali sana Plus jena biar PS berman Kd pahar gue ya jadi artist biar wk bom Atung kes Indonesia ya saingan iya eeee masyalah customize c-9 ini teman-teman Bapak Bapak disini yang ngebangun sekarang lagi istirahat lahor nih lagi pada makan nasi liwat tuh sini kayak gini tuh nikmat banget ya guys nah itu sini nih si emak enggak mau dituyun Nah itu dia kalau jalan kayak gitu dia mau katanya mah masih muda nggak mau di pegangin mantosan uh iya kuat guys masa kita yang muda nggak kuat ya kan kademah Pada di Cepengan Boy atau keresek wabibu Bu Bu keresek wabibu sop terus iya wabibu ya bukan saya enggak tega ya temen-temen tapi memang sihir temen-temen juga tahu nih seperti ini dan juga si emak enggak mau dipegangin tuh mah juga bisa katanya ada maaf kebis mak cipengannya kuabinya teman-teman ya alhamdulillah duginya wabibu iya enggak mau dipegangin teman-teman bilangnya gitu mah juga bisa nah juga ada anon keneknya maaf kekuatlah biasa ya sampai anung-angkul aduh gimana alhamdulillah oke teman-teman nah ini gemboknya digitunya mak digemboknya dipulintir-pulintirin nah ini gembok rumahnya gini teman-teman dipulintir-pulintirin sama tali itu bukan tali rumah itu keresek ya mak ngon tuh keresek oke resek are gembok terbuka mari kita masuk Assalamualaikum mana mana para roek para roek Hai tuh disini semalam habis hujan gede teman-teman jadi bocor gitu tuh karena disini nanti kita mau coba kita benerin mungkin ya sama anak-anak nih yang mungkin bisa kita benerin ya Alhamdulillah nih air galon buat Sima yuk masuk kedalam langsung namanya namanya tadinya tuh ditutup nawe tetap mudah simak kepencet nah teman-teman sini dong ini buat teman nih ini untuk sementara waktu di sini aja teman-teman karena saya lihat disini enggak ada panci buat masa kalau enggak ada buat tempat bumbu juga enggak ada penyuk simaknya ya enggak ada penyuk dan juga karena saya lihat kelapa saya beliin ini nih kalau ini paru-paru dan ya kata ma ada disini paru dan tapi udah jelek dan ini beli gelas-gelasan lah buat sementara di sini ini warna sabun ini juga secotek Ma ya maka kota-kota buat lancur juga wakaf bisa manis ada ya ini buat ini mah jadi kalau nanti malem ma buat mau minum air hangat mati ke dalam ngur nah ini ayah ma abj pernah rumah 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 gindeng tiga orang kota mak jadi semuanya tenang sekolah-sekolahnya semuanya ketawa tuh jadi sima ini barusan sama keponakannya dipaksa untuk tinggal sementara waktu di sana karena melihat kondisi disini kalau sekarang lagi musuh hujan tapi keke simanya sebelum rumahnya itu jadi tetap mau tinggal di sini jadi inilah teman-temannya mohon maaf jika memang teman-teman yang katanya harus di media prokuasi nah kita harus memahami juga teman-teman karena kalau udah sepuluh gini kadang-kadang kalau kita ngakuruti takutnya kenapa-napa jadi mohon dimaklum dan Mari kita doakan saja semoga emas selamat ya dan juga Mas selalu sehat udah gitu aja ya yang penting kita udah mengusahakan yang terbaik buat emak mau tetap di sini saja mau tetap di sini saja selama ini musim hujan Mak iya iya tidak mau ketonggol gitu mau dilandung aja disini Allah Allahumma salim ala sayidina mohon maaf Hai telepon itu mak thermos thermos stop-stop hatihan lagi bukanlah bilik iya kaya kali tuh kan itu tadi tuh nah simpen tapi bukan dayi putri-putri isi bener-putri kembali nengkos nambek kaget dah gitu dah Hai sama kita segitu kumaha cari tanah iya eh reka adegan mereka adegan-reka adegan kemahasih tanah tapas dibuka kia kucurkan cahit terus terus gitu atas simpan bututup daya Hai simpah gue tegeng pada-pada aja itu tuh tuh ya cain Ayo cainya bohong reka adegan maksudnya reka adegan itu mak saya nama kosong temen-temen biar nanti kalau cuma malam kebingungan gitu ya kalau pakai gitu ya sama ya Iya seperti itu iya katanya betul-betul sekarang sudah lancar bahasa Indonesia ya temen nih di sini bolong satu menit bayangkan kalau misalkan hujan kayak gimana sudah kekeh ini sih banyak nggak mau pindah dulu lah bisa coba nih nih kalau di taekir maksudnya sakutnya robo temen-temen tapi kita coba pakai sokrak ya rosak ya hai 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 Oreh tertutup guys tertutup tidak bolong lagi ya mau ketawa teman-teman jadi saya mau mencoba mereview tempat selama ini simak kalau ke jirambah kalau di sini ya kalau ke tempat pengambilan air kemana jadi sana tuh temen-temen tuh lihat ke sana pokoknya kesana pokoknya jauh bisa mencoba ya Oke yuk menikuti tapi biasanya kalau misalkan ada warga lagi ada di rumah 5 suka minta gitu keluar dari sini tapi kalau nggak ada naik kesini coba lah kalau misalkan mau buang air atau apa ini jerambah-jerambah nih di bawah tuh kalau misalkan dia mau buang air air di sana sini nih nih kalau mau BAB disini diampang ini ya kalau BAB nah kalau mau mandi doang di sini kalau mau buang air di sini lihat di sini di sini nah ya sungguhi loh ini dari bapak semua air sama ketamin nah ya sungguh lupa nih jadi memang bener teman-teman ini jaraknya jauh banget kebayang kalau Simba cuma bawa satu aja mungkin akan sangat ribet juga mengingat kondisi Simba memang lagi apa hatinya sakit gitu ini karena tiga kameramen harus bawa satu iya siap-siap-siap saya udah nggak kuat nafas ngosong-ngosong kameramen suruh bawa lah gantian cuma masuk itu doang ampun terbaik banget asli karena bukan masalah berat ya teman-teman ini jaraknya jauh juga oke teman-teman ini bukan untuk pencitraan atau apa saya ya tapi saya cuma pengen nyobain gimana sih kalau Simba kalau misalkan ke WC itu atau ke ambil sumber air ternyata disana tadi kita udah lihat di empang ada tempat untuk buang air besar ada juga untuk mandi kita udah bawa nih air ini semoga jadi inspirasi juga buat sama teman-teman semua bahwasannya hidup kalian lebih beruntung hidup kita di kota lebih beruntung gimana kalau mau kita mau mandi kita tinggal pocorin pakai sanyo pakai sumber air tidak dengan si emak sunira beliau selama 15 tahun lebih seperti ini ke air jauh oke kita harus pandai-pandai bersyukur teman-teman selamat 15 tahun kekiraan langkung tapi masa 15 tahun ketawa aja asyik tapi ketawa ketawa Simba bikin jadi capek hilang ayuh sikat gak dong sikat sesenta sikat gigi menggaduh ada ayah sabun sabun ibak itu sabun ibak sabun sesih menggaduh badai pang meser sampo-sampo badai meser hari di pang meser kamu aduh dah ujung hari biasanya kuramah suka ngenawan sabun paranti nyasa sabun colek astagfirullah maksudnya ayah sama ao teman-teman sampai sampo sabun ibak sabun odol aduh ayah tak nasib giginya kembali bersih saksiki kakakak kakak begah kebayangkan teman-teman selama ini mungkin simak karena mungkin kalau tetangga-tetangga bukannya tidak mau ngasih ada ya tapi karena sima itu enggak pernah minta gitu ya Nah ini nah gitu kadang beliau itu suka menolak kalau warga sekitar item saudara-saudara yang deket itu mau ngasih nah inilah kemuliaan Sima gimana dia itu tidak mau meminta tapi kalau diberi dia tetap mensyukuri gitu ini ya mungkin inilah amalan-amalan Sima selama ini teman-teman ma hai 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 Terima kasih telah menonton!